Our cerita The Walking Dead Season 1 Episode 2 Hai, selamat datang di channel ini Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya guys Halo semua, di video kali ini kita lanjut untuk episode 2-nya Jika belum nonton episode 1-nya, ditonton dulu guys, biar nyambung Di episode 2 dimulai dengan adegan panas Lori dan Shane Oke, langsung aja kita ke alur cerita The Walking Dead Season 1 Episode 2 Rick yang masih di dalam tank baja, akhirnya dia bisa berbicara dengan seseorang melalui radio ini Seseorang yang di radio tersebut memberikan arahan kepadanya Dengan membawa senjata seadanya, mulailah Rick keluar dari tank dan dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Glenn Akhirnya Rick selamat dari kerumunan zombie ini Dia dan Glenn menaiki tangga gedung Ternyata, Glenn mempunyai kumpulan Mereka menyalahkan Rick karena membuat kehebohan dengan tembakannya Sekarang mereka tidak bisa kembali karena dikepung zombie Mereka mencoba menghentikan Mal karena menambah kehebohan dengan menembak para zombie Karena dia mengancam keselamatan yang lainnya juga agarnya Rick membogolnya Mereka sedang mencari jalan untuk keluar dari kota ini Di luar terlalu banyak zombie Mereka menemukan ide untuk memakai jalan gorong-gorong Glenn memasuki gorong-gorong untuk mengeceknya Zombie sudah berhasil menembus satu pintu Mereka harus segera mencari jalan keluar dari sini Jalan keluar melalui gorong-gorong sepertinya bukan jalan yang bisa mereka ambil Jadi, para zombie ini merespon dari suara Melihat dan dari bau Zombie ini berbau seperti orang mati Untuk keluar dari kekacauan ini Mereka harus membuat pengalihan Glenn dan Rick kali ini yang akan keluar Setelah dia memakai baju berlapis dan sarung tangan Dia mengambil satu zombie untuk menutipi bau mereka dengan bau zombie ini Mereka menempelkan baju mereka dengan organ dan darah zombie ini Rick dan Glenn bersiap untuk keluar Dan dia berjalan seperti zombie Mereka berhasil melewati berbagai zombie Cidok berhasil menghubungi kelompok mereka Ternyata mereka juga di kelompoknya Shane Mereka mengatakan kalau mereka terkepung di pusat perbelanjaan Tapi sepertinya Shane Menolak untuk menolong menjemput mereka Kembali ke Glenn dan Rick Mereka terus berjalan dengan penyamaran mereka Sayang ada masalah baru dimana tiba-tiba hujatnya deras Ini akan membuat darah zombie di tubuh mereka luntur Dan baunya akan segera hilang Untunglah mereka berhasil selamat dari zombie-zombie ini Dan berhasil menaiki truk ini Langkah selanjutnya Glenn akan menarik perhatian dengan membuat kebisingan dengan alarm mobil ini Pengalihan Glenn berhasil Mereka pun bersiap untuk masuk ke dalam truk ini Sialnya tidak yang akan membuka kunci Borgolnya untuk Mark Malah kuncinya terjatuh ke dalam lubang Jadi ditinggallah si Mark disana Nah kalau si Glenn malahan senang Dia bawa mobil di jalanan Kapan lagi dia bisa bawa mobil sebagus ini Oke deh sekian dulu Arul Cipta The Walking Dead Season 1 Episode 2 Bye bye